Seperti itu Amin Saya tidak permanyang Saya minta memperkenalkan diri dulu Siapa dulu silahkan Atau ketua kelas dulu Siap, makasih bunda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita sekalian Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Ijin bunda Memperkenalkan diri Nama saya Irfan Sesuai dengan Pergub kemarin Kami diamanatkan Bu Di Biro Umum Bagian rumah tangga Bu Saya di Biro Umum ini Baru masuk tahun kedua Bu Sebelumnya di beberapa dinas lain Sekarang kami diberi amanah Untuk menjadi kepala bagian rumah tangga Di nomor kelasur baru ini Kami ada perubahan sedikit Dimana subak yang saya bawa Ibu Pertama itu subak urusan rumah tangga gubernur Subak wakil gubernur Rumah tangga wakil gubernur Dan subak urusan dalam Urusan dalam ini bunda Saya laporkan Adalah bagian yang menangani Seluruh kepentingan pimpinan Yang ada di sekretariat daerah Jadi sekda dengan tiga asisten Dan sarana-prasarana yang ada pada sekda itu Bu Masuk dalam urusannya Urusan dalam Bu Sementara ini dulu Bu Perkenalan dari kami Mungkin juga Ibu sudah tidak asing Lihat saya Bu Makasih Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya perkenalkan diri Ijin Bu Deri Nama saya Ahmad Arwin Dari kantor Bapada Kota Palu Ya jadi saya kebetulan di bidang perencanaan Bu Jadi tusi saya terutama itu Mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang perencanaan Terutama untuk penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah Seperti RPJMD RKPD Menkoordinir Renja dan Renstra OPD Demikian Bu tusi saya Terima kasih Ya terima kasih Pak Ahmad Lanjut Siapa nomor dua Ya silahkan NDH nomor dua Pak Nomor dua tidak ada nomor tiga Ijin Bu Dian nomor tiga Bu Langsung Ibu Aisyah silahkan Terima kasih Ibu Dian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu Deri Kemudian teman-teman yang Saya banggakan hari ini sehat terus dan jangan lupa bahagia Ijin Bu memperkenalkan diri Nama saya Aisyah Ulfa Saat ini saya Dinas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi Dengan jabatan selaku kepala bidang tata ruang dan bina konstruksi Jadi tusi saya itu Bu mengatur tentang penataan ruang di Kabupaten Sigi sekaligus bina konstruksinya Jadi pelatihan jasa konstruksi pelatihan ini itu di tusi saya Bu Dan dari segi tata ruangnya Di bidang saya yang menyusun dokumen RTRW RTTR maupun kawasan strategis lainnya sesuai RTRW Terima kasih Bu Silahkan Ibu Alfina Unus Kayaknya tadi ada gangguan Ibu Alfina itu Kita lanjut ke Pak Amin ya Dari Donggala Silahkan Pak Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Perkenalkan nama saya Amin Instansi yang ada pada sekarang saya ini adalah Badan pendapatan dari Kabupaten Donggala Dengan jabatan sebagai kepala bidang penetapan dan pengolahan data Dimana pada pependah itu Sistem bekerja itu secara alur Yang pertama dilakukan pendataan Kemudian saya sendiri melakukan penetapan nilai pajak Setelah saya tetapkan di over lagi ke bidang penagihan Demikian apa yang dapat saya pahamikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Amin Saya dilanjutkan Ya silahkan ke Pak Amir Baik, terima kasih Ibu Dian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Diri Perkenalkan nama kami Amir Dari Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Kepala Bagian Hukum Jadi tugas fungsi kami adalah melakukan pengkajian Perumusan dan pengkoordinasian Serta evaluasi terhadap rangkaian produk hukum daerah Melalui unsur-unsur kasus peraturan perundangan Bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum Demikian Bu Doktor, terima kasih Ya terima kasih Pak Andi Ibu Andi Nur Samsi Pak Amir ya Tidak ada Pak Andi Nur Samsi, Ibu Fitri Pak Anwar Pak Anwar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kesemua Ibu Idiasuara yang kami hormati Nama saya, nama kami Anwar Instansi Sekret Daerah Kabupaten Nunggala Kepala bagian umum dan tata usaha Itu barangkali perkenalan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Lanjut Ya silahkan Pak Darman Syah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita Semua Ibu Diri yang kami hormati dan teman-teman Harapan sehat semuanya Perkenalkan saya Darman Syah Dimana tempat kerja Di Dinas Penanam Modal dan Pelayaran Terpadu Satu Pintu Adapun tugas saya seharian ini Adalah di bidang pengendalian penanam modal Tugasnya ada tiga Pertama adalah pemantauan usaha Kedua adalah pengawasan usaha Dan empat adalah pembinaan Demikian barangkali Ibu Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Silahkan Pak Darwish Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon izin Tapi saya perkenalkan diri Nama saya Darwish Sekarang Dia manahi sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi pada Dinas Kehutaran Provinsi Sulawesi Tengah Jadi adapun tugasnya adalah melakukan kegiatan pengelolaan Pada pengelolaan hutan pada tingkat tapak Ya di khususnya di Kabupaten Sigi Dengan wilayah kerja kurang lebih 219.000 Yang terbentang mulai dari Kalora sampai ke Kalamanta Provinsi Kebatasan dari Provinsi Sulawesi Selatan Demikian Perkenalan singkat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Ibu Desi Indrawati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Desi Indrawati Saya bertugas di Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sigi Pada bidang penelitian dan pengembangan Tusi saya yaitu Pelaksanaan Perumusan Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Mohon izin memperkenalkan Yang saya hormati Orang tua saya Ibu Dery Janggola Nama saya Disiti Awati Saya diamanatkan pada Inspektor Rata Era Provinsi Sulawesi Tengah Jabatan selaku Inspektor Pembantu Wilayah 2 Tugas kami sehari-hari adalah Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan Melalui audit, review, evaluasi, dan pemantauan kegiatan pengawasan dalam lingkup wilayah 2 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ya kita langsung ke Ibu Pak Kirana Silahkan Bu Terima kasih Ibu Safitri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Izin Ibu Dery Kami bekerja di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Kami dipercayakan sebagai Kepala UPT Sumber Daya Air 1 Di mana kami mengembang tugas ini Tusi kami adalah penanganan operasi dan pengeliharaan jaringan irigasi Yang berada di Kabupaten Ibu Wol Tolitoli, Parigimautong, Donggala, dan Sigi Terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ya kita lanjut ke Ibu Agustina Damayanti Silahkan Bunda Dianut dulu Bu Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Yang saya hormati orang tua kami Dan Bunda Adalah mencari uang Kemudian mengungut pajak kendaraan bermotor Dan biar balik nama kendaraan bermotor Mungkin itu saja Perkenalan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih Ya kita lanjut ke Pak Dwi Dharma Silahkan Pak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Salam sehat Ibu Diri yang saya hormati Nama saya Dwi Dharma Yuda Oleh pimpinan daerah Mengamanatkan jabatan Sebagai Bidang Penataan dan penahanan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tugas saya adalah Membantu Kepala Dinas Dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Saya kira itu perkenalan dari saya Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pak Dwi Pak Dwi ini suara Anda kecil sekali ya Mungkin apa ini Perangkat mungkin Bu Oh iya saya belum Tapi kedengaran ya Bu Tadi Ya Walaupun pasang gelingnya begini Siap-siap Oke silahkan Ya lanjut ke Ibu Fitriani Somba Silahkan Bu Suara gendang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam Insya Allah Ibu Bunda Diri Dan teman-teman TKA Perkenalkan diri Saya Fitriani Somba Yusuf Tugas sekarang di Rumah Sakit TABELOTA Sebagai kepala bagian Tata Usaha Demikian perkenalan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Buat kita semua Yang saya hormati Ibu saya Ibu dokter Anda Diri Janggola Saya disini bertugas Di Dinas Tanaman Dinas Dinas Pangan Provinsi Solasi Tengah Usih saya Di bidang distribusi Cadangan pangan Dan stabilisasi harga Mungkin itu saja Perkenalan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya Ya lanjut Lanjut Pak Bambang Selanjutnya Pak Bambang Pak Ceceng ya Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Diri Perkenalkan nama saya Bambang Widianto Saya bertugas Di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala Saya memegang amanah Sebagai sekretaris Dua minggu lalu Kalau tidak salah Sebelumnya di Dinas Pertanakan Tugas saya Tugas saya Sebagai sekretaris Ya Sekretaris paling tidak Yang kita kelola adalah Tentang keuangan Kebahaguan Dan Aset Terima kasih Ibu Diri Terima kasih Silahkan Terakhir 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 Terima kasih Assalamualaikum Belum 34 orang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Ibu Narasumber Ibu Diri Mohonjim rekan-rekan Saya Ceceng Suhana Ibu Saat ini Mendapat amanah Dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan UPT KPH TPA Samoroso Di Kabupaten Morowali Di Kabupaten Morowali Ada pun Tugas pokok dan fungsi Sebagaimana diatur Dalam Pergub 44 tahun 2018 Adalah Melaksanakan Pengelolaan Hutan Di KPH Unit 14 TPA Samoroso Yang meliputi Mulai dari Perencanaan Pengorganisasian Pengawasan Kemudian Pengawasan Dan Pengendalian Termasuk Di dalamnya Mengembangkan Investasi Kerjasama Dan Kemitraan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Kita lanjut Ke Pak Randy Setelah Pak Randy Ada Ibu Roro Silahkan Pak Randy Belum Belum Masuk ya Silahkan Ibu Roro Terima kasih Ibu Dian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bagi Sekalian Yang kami Hormati Orang tua Kami Ibu Dari Kami akan Memperkenalkan Diri Nama saya Roro Istanti Saat ini Dipercayakan Sebagai Kepala Bidang Paririsata Di Dinas Paririsata Kabupaten Sigi Tugas kami Yaitu Membantu Kepala Dinas Dalam rangka Berkaitan dengan Pengembangan Destinasi wisata Dan Industri Industri Paririsata Serta Pengembangan Pemasaran Paririsata Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Roro Iya Tapi Silahkan Pak Randy Tadi Pak Randy Baru masuk Baru join Setelah Pak Randy Pak Bismanto Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Berkenalkan diri Nama saya Rendi Ardiansa Tugas saya di Dinas PMD Kabupaten Donggala Jabatan sekarang yang saya pegang Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Sarana Pasarana Desa Tutsis saya itu Yaitu Mengembangkan Perekonomian Melalui Lembaga yang ada di desa Serta Sarana Pasarana di desa Sekian Bu Terima kasih Terima kasih Pak Randy Ya silahkan Setelah Pak Randy Oh ada Pak Selamit ya Maaf ada Pak Selamit Selanjutnya Setelah Pak Selamit Patriono Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Waalaikumsalam Baik Terima kasih Saya langsung saja memperkenalkan diri Nama saya selamat Nama saja ini Bu Tapi asli Tokayli Kebetulan dari Pemda Donggala Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala Bidang kami itu Bidang politik dalam negeri Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan Jadi Tusi yang Utamanya kami ini Mengurus Parpol Dan Keormasan Itu saja Bu Setian dari kami Wallahumusta'an Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Isin memperkenalkan diri Bu Nama saya Triono Saya dari Dinas Bekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi Jabatan saya Sebagai Bidang 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 Terus Tugas saya Itu Membangun Kepala Bidang Meremuskan Menyusun Mengordinasikan Menyelenggarakan Pembinaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Penjakan Bidang 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 Mungkin demikian Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Maaf bunda Ada terlewat tadi Tiga orang Pak Lesmana Pak Lukman Dan Pak Tresmoro Silahkan memperkenalkan diri Diawali Pak Lesmana dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Yang terhormat ibu diri Ijin Bu Memperkenalkan diri Nama saya Lesmana Kulaf Waktu satu minggu pertama Mengikuti PKA ini Jabatan saya itu Kabupaten Aset Ibu Di BPKD Kabupaten Banggai Tapi beberapa hari kemarin Saya pindah tugas Bu Di Sekdis Kominfo Kabupaten Banggai Mungkin demikian Bu Perkenalan dari kami Terima kasih Ya lanjut Pak Lukman silahkan Pak Ya Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Bu Ijin kami Tengahkan diri Nama kami Lukman Hakim Ma'ruf Saat ini kami bertugas Di Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Di bagian pengadaan Barang dan Jasa Kebetulan saya Sebagai kepala bagiannya Tugas kami yaitu Melaksanakan kegiatan Monitoring ekolasi Dan pelaporan terkait kegiatan Pengadaan barang dan jasa Terima kasih Bu Si suaranya setengah mati Saya pasang klik Baik kita lanjut Pak Trias Moro Silahkan Pak Ya Pak Tri Mungkin masih sementara join Ini Bunda Kita lanjut dulu Ke Pak Wismanto Dan Ibu Yuris Milka Silahkan Ya makasih Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Wismanto Unit kerja saya Tantor Ciamat Dolo Barat Jabatan sebagai Sekretaris Ciamat Bu Demikian perkenalan sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selesai ya masih ada subair seperti belum terakhir bu nomor terakhir gelisah pas subair hampir dia dikasih keluar nomor terakhir astaga ibu yuris belum hadir ada bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin bunda nama saya yuris milka sekarang di binas binamarga dan penataan ruang profek sulit setengah jabatan kepala upt lawdokterium pengujian bahan terima kasih bunda kasih silahkan pak duianu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya duianu wabarakatuh bertugas di kesempatan kota palu terima kasih saya gambar jadi tujuh bi terlalu sedekat kenapa itu oke saya kira sudah ya sudah semua ini belum belum bu masih ada dua pak nur Hasan dan pak Zubair selamat pak Zubair penutup pak Zubair belum bu pak Zubair belum pak Nur Hasan sudah dikenal selamat pak nur Hasan terima kasih dikenal tapi tusinya saya tidak tahu dimana dia itu siap terima kasih kesempatan diberikan kepada saya mohon izin orang tua saya bunda ibu deri Nama saya Nur Hasan Mojo, tempat tugas pada Dinas Perkebunan dan Pertanakan Provinsi Sulawesi Tengah, membantu Dinas pada UPT, UPTD Perbibitan Ternak Sulawesi Tengah yang berada di Sidera. Cupok sih saya bagaimana mengembangkan bibit-bibit sapi, utamanya sapi donggala kita bunga. Itu saja barangkali perkenalan nanti selanjutnya, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Salam. Nanti itu apa namanya laporan kinerjanya ya. Bikin pengembangan sapi donggala. Banyak sudah yang membuat kegiatan seperti itu, peningkatan itu. Tapi nanti kita lihat seperti apa, apakah bibitnya atau seperti apa. Saya berpikir, mudah-mudahan saya yang uji saudara ya, biar saya masih termiang-miang di sini. Siap. Karena saya masih ingat sudah waktu kontes di lu. Saya ketemu dengan Ibu menyampaikan hal itu. Oke. Terima kasih, Pak Nur Hasan. Ya. Ya, masih ada, Bu. Sebelum Pak Zubair kita ke Pak Agus dulu. Agus Selamat, silakan Pak Agus. Tak boli Pak Zubair. Ya, Pak Agus selamat, silakan Pak Agus. Dianut dulu Pak. Suaranya tidak muncul Pak Agus, silakan. Pak Agus, silakan Pak. Tidak bisa Anda anu itu, Pak. Pengguhan jaringan mungkin. Pengguhan jaringan mungkin Pak Agus, Bu. Di mana dia? Di Bawu, PEN. Di Bawu, PEN. Di Bawu, Pak Agus, Kamat. Kebupaten Banggai, Bunda. Banggai, ya. Iya. Selalu itulah. Kita langsung ke Pak Zubair saja yang terakhir. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursus terakhir nomor 34. Yang saya hormati Ibu dari Janggola, saya selalu, Bunda. Teman-teman sekalian. Ibu. Amin. Nama saya Zubair. Saya sekarang Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawas Tengah. Tugas saya membantu Kepala Badan di dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan program keuangan aset, kepegawaian, dan umum. Kemudian menghimpun atau membantu Kepala Badan di dalam memperlukan pelaksanaan tugas bidang dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang. Itu, saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, untuk Pak Zubair izin penutup, saya juga melaporkan, sebenarnya peserta kita ini ada 34 orang, sesuai laporan Ketua Panitia Penyelenggara kemarin, Bunda. 34 orang, hanya saja sampai di agenda ketiga hari ini, tiga orang sudah mengunurkan diri karena alasan personal, Ibu. Tiga orang sudah mengunurkan diri. Jadi, kita sekarang yang terdata untuk dikirim kelan itu sebanyak 31 orang. Silahkan, Bunda, untuk dilanjutkan. Oh, jadi tiga orang, Bunda. Terima kasih, Bu Dian. Ini dicuriga ini yang keluar ini. Ada apa ini? Oke, saya kira saya sudah bisa memahami keseluruhan tugas saudara, sehingga nanti kalau saya ingin berbicara untuk mengambil contoh ataupun alibisa yang kita sampaikan, kita sharing di dalam pembelajaran ini, ya minimal saya juga bisa memahami bahwa ada sebagian teman-teman ini, jujur, jujur ya saya ingin sampaikan, untuk semua peserta PKI itu banyak yang sama jabatannya. Oleh karena itu saya katakan tadi, silahkan sama Tusi itu, tapi di dalam rangka inovasi saudara itu mengundangkan hal-hal yang kacamata saudara, mana yang relevan untuk diangkat menjadi satu isu. Jadi tidak usah takut, usaha ini pernah sama, tidak usah takut. Ada pertanyaan, Bu, ini tidak apa-apa, KTU di mana, sama semua tugasnya. Tapi mungkin ada grand strategi yang harus dicapai, ada Tusi yang harus dilaksanakan, yang harus diselesaikan dalam waktu ini, mengejar apa yang menjadi visi-visi organisasi dan visi-visi pemerintah daerah. Nah tentu kita untuk di provinsi dengan visi-visi gubernur yang baru, dengan RPJMD yang baru, dengan Rensra yang baru, tentu ini menyesuaikan antara program-program kegiatannya. Oke, tadi saya sudah sedikit memahami apa yang menjadi Tusi Saudara, dan nanti sebentar ketika saya minta Anda melakukan sesuatu berdasarkan Tusi itu yang kita bicara soal akuntabilitas kinerja, tentu saudara tahu apa persoalannya. Secara subtansi, tadi semua memperkenalkan diri, saya juga memperkenalkan diri, tapi saya kira semua tahu ya, tapi ada di situ yang kenal siapa ini orang, oke. Oke, nama saya Dery Janggola, saya adalah Widya Yiswara Utama, ahli utama. Jadi pengalaman kerja saya juga dari bawah, dari DHL. Insya Allah saya bukan kargitan. Ada image, karena marga saya, oh saya jadi pejabat karena-karena gitu. Tapi maaf, sebelum beliau menjadi gubernur, saya sudah seluruh dua memang Pak. Jadi tidak, bukan kargitan, bukan karena dia jadi gubernur saya. Sudah seluruh dua memang saya, bos. Jadi kalau bilang ada saya imbas dari KKN, ya imbas KKN itu saya tidak bisa jadi sekda. Karena dia sudah rakyat saya. Harusnya saya jadi sekda loh. Iya, iya. Hanya pelaksana. Oke. Saya berharap dengan perubahan nomenklatur, ini Pak Zubair ini pengalaman untuk melakukan reformasi birokrasi di bidang tata laksana dan bidang struktur organisasi pemerintah daerah, bahwa saya berharap Anda-Anda ini nanti yang menjadi pejabat administrator, pemimpin administrator ini tidak akan berubah menjadi fungsional. Saya berharap begitu. Katakanlah ketika berubah menjadi fungsional, ini tanya Pak Zubair ini, Anda punya bidang mau jadi fungsional atau tidak? Karena dia ini salah satu andil yang menyusun, saya tahu persis. Jadi kalau nanti menjadi fungsional, jangan takut. Tidak ada masalah itu. Hanya proses. Proses bagaimana untuk pengusulan kenaikan pangkat berbeda dengan struktural. Kita yang fungsional harus mendapatkan kredit, poin. Kemudian apa persyaratan-persyaratan mengenai jenjang jabatan fungsional. Jadi ada jenjang jabatan fungsional juga yang menjadi persyaratan untuk dijadikan pedoman bagi para jabatan fungsional. Seperti kita juga, Widya Iswara Utama ini, setelah diangkat dari Widya Iswara Utama dengan SK Presiden, kita juga harus ada melakukan orasi ilmiah. Orasi ilmiah di LAN, di forum terhormat. Kebetulan diangkat yang kita berempat dari Widya Iswara Ahli Utama, saya duluan. Saya mengangkat persoalan kinerja, peringkatan kinerja. Nanti sebentar berkembang ceritanya. Kemudian itu persyaratan. Sekarang juga kita semua persyaratan Widya Iswara maupun fungsional itu ada persyaratan-persyaratan ketika naik jenjang jabatan. Insya Allah nanti saya, pada tahun ini saya akan pensiun dengan pangkat terakhir dan sudah diusukan dengan 4E. Alhamdulillah, insya Allah tidak ada masalah ya. 4E, pangkat tertinggi ke negara-negara. Kalau orang bilang tentara, jenderal bos, jenderal penuh. Jadi kalau jenderal juga tentara kolonel ketemu saya, dia juga wajib hormat. Sama dan sipil dan kita. Oke, hari ini saya membawa materi manajemen. Tapi saya brownstorming dulu ya, sebelum saya ke template maupun ada Pak PTT yang saya harus sampaikan. Sebenarnya dengan paradigma baru ini, saya ingin membrownstorming teman-teman ya. Dengan adanya regulasi yang baru, dengan adanya dinamika baru, adanya kebijakan pemerintah. Khususnya kita ASN ini, saya kira juga mungkin teman-teman yang lain di Agenda 1-2 sudah menjelaskan ini. Ada perubahan paradigma terhadap kita ASN. Di dalam Undang-Undang nomor 5 2014 tentang ASN, bahwa nilai-nilai perilaku ASN itu terdiri dari pasal 4 itu banyak sekali. Dengan adanya kebijakan presiden, ini diganti menjadi ASN berakhlak. ASN berakhlak saya kira sudah ada ya, saya yaikin pasti teman-teman video suara yang lain ini sudah menjelaskan. Tapi sekedar brownstorming saja. Bagaimana kita sekarang berakhlak itu katanya yang pertama berorientasi pada pelayanan. Ini yang ditekankan oleh presiden. Dengan segala macam cara, dengan segala macam kerobosan dan inovasi yang dilakukan di dalam rangka peningkatan pelayanan untuk pelayanan prima. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apa yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen, memenuhi kebutuhan masyarakat? Bagaimana kita mempersiapkan itu? Kenapa presiden mengatakan bahwa merubah paradigma, cara pandang kita terhadap nilai-nilai organisasi, nilai-nilai organisasi itu tidak boleh berbeda-beda. Harus sama. Jadi harus sama dijadikan itu. Jadi katanya kalau berakhlak itu Aysen berakhlak dalam rangka ada ikon yang paling penting adalah bangga melayani bangsa. Jadi cuma Anda resapi bagaimana mengatakan bangga melayani bangsa. Saya bisa didengar bicara saya ini. Bisa bunda. Ada yang masuk. Jelas bu, jelas. Jelas. Inilah yang menjadi tantangan bagi saudara, teman-teman, adik-adik yang sudah ikuti Prajabatan, Laskar itu, dia sudah mapan dengan berakhlak itu. Bagaimana dia memasuki sistem yang ada sama saudara sekarang. Ini yang menjadi tantangan bagi kita, bagi ASN, bagaimana menyesuaikan itu. Kemudian bagaimana kompetensi. Berakhlak itu kompetensi tadi berakuntabilitas. Bagaimana akuntabilitas, nanti saya cerita bagaimana akuntabilitas secara personal, bagaimana akuntabilitas secara individu, bagaimana akuntabilitas secara kelompok, bagaimana akuntabilitas berdasarkan organisasi, dan bagaimana akuntabilitas terhadap stockholder. Ini bagaimana perilaku untuk akuntabilitas itu disampaikan kepada seluruh ASN, calon ASN itu bagaimana dia mengadaptasi, bagaimana dia menghadapi tantangan organisasi yang semakin global ini. Di era 5.0, pemerintahan yang sudah mengarah ke pemerintahan yang berbasis telekomunikasi, berbasis teknologi, informasi yang sudah menjurus kepada good governance. Oleh karena itu, dari sistem berakhlak ini, saya ingin brainstorming dulu, supaya teman-teman bisa memahami bahwa kami sebagai pengampu ini juga, kami ujian juga kemarin. Seluruh WI di Indonesia, ujian sekian ribu itu. Ujian bagaimana kita, ujian dengan tujuh macam berakhlak itu. Jadi belajar modulnya seperti ini. Baru disuruh catat apa, cari menjawab pertanyaan itu adalah menjawab multiple choice. Saya sinting. Lebih baik saya disuruh menerangkan daripada multiple choice, karena dia kasih bola balik. Bola balik pertanyaannya nanti, ini apa ini? Ini hampir sama. Kita belajar ya. Saya ujian, dan Alhamdulillah kami semua pengampu, Widia Iswara yang 18 orang di BPSDM semua lulus. Lulus semua, karena memang betul-betul kita belajar. Saya sendiri stres. Astaga Firul Raba, baca lagi buku modul yang segitu besarnya. Dari tujuh macam itu belum wawasan yang lain. Karena ada yang dipertanyakan yang menjadi bagaimana kita memahami kondisi pemerintahan kita. Kemudian juga bagaimana katanya berkolaborasi. Bagaimana loyal, apa arti loyal itu kepada pemerintah. Ketika kita bicara loyal, loyal kepada negara dan bangsa. Bukan loyal kepada atasan. Ini bahasa loyal ini panjang. Bagaimana menjaga NKRI itu. Bagaimana kita menunjukkan loyalitas kita sebagai seorang PNS. Kemudian bagaimana kita melakukan adaptasi dengan banyaknya perubahan pemerintahan. Banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Apakah di internal, eksternal, maupun di dalam secara global. Apakah semua yang menjadi kebijakan pemerintah kita sudah mampu mengadopsi itu. Sudah mampu kita breakdown terhadap PRPJMD, RPMD, dan RENSRAD kita. Tidak usah jauh-jauh. Apakah kita mampu menerjemahkan, membreakdown visi-misi pemerintah daerah kita masing-masing. Dengan RENSRAD dan program dan kegiatan yang ada pada OPD saudara. Anda bisa ukur tidak itu. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita. Dan ini juga menjadi modal bagi saudara. Ketika saudara mengajukan suatu proposal untuk RENSRA, untuk kebijakan, untuk tesis saudara, bukan tesis kinerja ini, Anda juga harus mengkaitkan itu secara interkonektif. Tidak boleh terpisah. Kita bicara juga akuntabilitas, sama seperti itu. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana dia kolaborasi, kerjasama. Nanti besok saya bawa kerjasama. Tapi ini ditanamkan kepada CPNS, bagaimana dia perilaku ISN itu untuk melakukan kerjasama. Coba Anda bayangkan ketika teman-teman, adik-adik yang masuk ini dengan mindset, dan kultur setnya yang ada pada mereka, di dalam membangun integritas itu sudah ada sama mereka. Masuk sistem, kasihan lagi dia. Kasian lagi dia, dia akan terbentur. Karena ketika saya beri materi di mana-mana, selalu tanya, menurut Ibu itu katanya kalau tidak melaksanakan aturan, misalnya saya juga pembawa materi antikorupsi, bagaimana saya harus melakukan itu? Ini juga adalah berkaitan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja, karena berkaitan dengan akuntabilitas soal keuangan. Nah, inilah yang maksudnya bagaimana dia melakukan kolaborasi kerjasama. Oke. Saya berharap, saudara-saudara yang sudah mengikuti tim, apa namanya, terbawa dari tim 4, PKP, dan sekarang ke PKP, ini sudah lebih fokus. Lebih fokus untuk, karena saudara berada pada level pemimpin, medal, membawahi eselon 4, ataukah membawahi teman-teman yang lebih besar, kalau kita bicara uraian tugas, kalau seksi itu minimal, membawahi 7 atau 8 berdasarkan job description-nya, maka Anda juga menilai bagaimana dia melaksanakan tugas itu. Berdasarkan surat tugas yang saudara buat. Dan inilah alur daripada akuntabilitas juga. Karena berdasarkan laporan kinerja. Oke, saya untuk sementara itu dulu, nanti saya sebenarnya begini ya. Metode pembelajaran kita ini adalah metode daring. Ada dua sistem metode yang harus kita sama. Lalu teman-teman Laskar itu mereka diberikan waktu satu bulan untuk mempelajari semua modul di dalam rangka pembelajaran Laskar. Cuma karena kita di PKA ini, tidak ada MOMC-nya, belajar mandiri namanya. Jadi ketika pertemuan seperti ini, saya tidak perlu membaca liter secara leterlek. Apa itu anu? Apa itu anu? Tapi bagaimana kita melihat situasi dan permasalahan dan risiko yang terjadi ketika kita melaksanakan tugas. Tapi apa boleh buat? Jadi jangan saudara salahkan saya, saya juga baca modul. Cuma kita lebih memperkaya terhadap wawasan, memperkaya terhadap pengalaman. Karena itu kenapa saya tadi minta Anda punya tusi apa? Saya ingin tahu bagaimana Anda memahami betul tusi saudara ketika kita bicara berakuntabilitas. Nanti sebentar saya kasih tugas. Ada dua tugas yang saya kasih. supaya juga ada sedikit darah mengalir bagus. Jangan mengantuk. Kalau ada yang mengantuk, ada yang teman-teman yang merokok. Anu dulu, istirahat dulu. Cari nafas. Ada teman saya itu, Pak Wahab juga, dia istirahat utama. Kalau sudah bercerita, dia bilang, mau cari nafas, merokok lagi. Jadi memang susah juga. Saya sedikit hanya beberapa saja, nanti lebih banyak kita bicara. Saya screen dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat ini? Bisa dilihat ini? Jelas, jelas. Saya ingin kasih tahu ya. Saya ingin kasih tahu ketika kita bicara soal penyajian. Ini kan apa namanya, nanti Anda belajar soal organisasi digital. Pak Bambang itu ahlinya memang. Bagaimana dia, dan ketika kita juga bicara soal smart ISN katanya ya. Ini, ini, ini. Saya bilang, kasihan ini pegawai-pegawai memang tantangannya berat. Ketika kita bicara smart ISN, dia itu harus mengetahui mengenai literasi dan digital. Apa itu digital? Orang info ko pasti tahu gitu ya. Bagaimana keamanan, bagaimana etika berdigital? Bagaimana seni berdigital? Bagaimana pengawasan digital? Apa saja program-program digital yang harus dilakukan oleh pemerintah dan OPD? Oleh karena itu, tentu pertanyaan, kenapa harus ada dinas infokom? Ya ini, karena mengejar smart ISN 2045. Indonesia emas, targetnya Pak Presiden. Jadi semua pegawai harus paham soal digital dan literasi. Coba Anda bayangkan, saya ini diangkat menjadi CPNS, Alhamdulillah setelah tugas, langsung ada jabatan ya. Sekolah, pulang sekolah, langsung ada jabatan. Jadi jarang sekali mengetik itu. Hanya menurut konsep, kamu bikin ini ketik. Begitu jadi suara di sini anak kempes. Harus belajar dan memang harus memaham itu. Oke. Saya, kalau Anda melihat estetika, seni, saya minta maaf, saya bukan orang yang melatar belakangi soal estetika di dalam hal pemaparan dan penampilan. Saya apa adanya, yang penting, saya juga mengakai PPT. Apa yang ada di PPT, itu saja yang saya pakai. kalau ada seni-seni membang, brosur yang lain-lain, silakan saja teman-teman, itu macam-macam. Ada dengan satu model saja, dia bisa menjelaskan seluruh materi itu. Karena itu hebat. Karena dia simple-simple saja. Oleh karena itu, kalau saya, Anda lihat ada bacaan seperti biasa, ada bacaan seperti pemaparan-pemaparan yang lain. Oke, saya lanjut. Ini kemudian, saya kira saya tadi sudah bicara soal biodata, sudah ya. Ini saya akhir ini mau pensiun. Mungkin juga terakhir di bawah materi di antara Anda. Tapi enggak tahu ya, mungkin. Saya kemarin sudah menolak sebenarnya. Kalau mau pensiun itu kan boleh orang, apa namanya ya, bebas tugas. Tak jadi kasih. Jangan bu, ibu, dia sepenat. Dan masuk juga saya menguji. Saya inilah salah satu idei suara yang mengajar, menguji. Harusnya kalau mengajar, tidak usah menguji. Tapi tidak bisa. Dari semua angkatan, baik PKA, PKP, pasti saya menguji. Oleh karena itu, secara subtansi, banyak yang saya tahu persoalan-persoalan yang saudara-saudara hadapi. Apa yang harus Anda mencari ujung tombol leverage ya, mengungkit persoalan-persoalan yang ada di TUSI saudara. Oleh karena itu, sekali lagi, saya selalu berbicara soal pengalaman dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Saya menjelaskan kepada saudara bahwa sampai kapanpun, kalau kita punya inovasi, kalau kita punya talenta yang bagus, saudara akan dipakai. Jadi jangan takut. Saya, jangan takut ada S-S-PIN dan apa-apa. Bagus itu. Menambah wawasan. Menambah mindset yang berbeda dari satu TUSI ke TUSI yang lain. Percaya saja ketika Anda pada level pemimpin yang lebih tinggi, Anda lebih sudah tahu banyak. Sudah banyak tahu. Tidak perlu dibodoki atau sama-sama. Karena saya sudah dari sana. Saya sudah dari sini. Ini tugasnya. Ini maksudnya. Ini TUSI-mu. Sama dengan saya, mulai dari level eselon A4, 3B. Dan saya memang betate. 3A, 3B, 2A, 2B. 2B, 2A. Karena tidak bisa 1A, ya sudah. Sampai di situ saja. Oke. Ini hanya pengalaman saja. Saya sampaikan kepada saudara, supaya jangan patah semangat untuk menghadapi paradigma baru di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Biasa saja itu. Hal-hal yang biasa. Anda jangan terkontaminasi dengan, saya tidak nyaman. Tidak boleh. Bekerjalah secara profesional. Dan akan Anda terima hasilnya kalau Anda bekerja profesional tanpa intimidasi, tanpa persoalan KKN. Betul-betul bekerja secara profesional. Saya yakin dan percaya dari tampang-tampang saudara ini memang punya masa depan yang bagus. Mudah-mudahan itulah semua terletak pada saudara sebenarnya. Jadi kalau Anda tidak bisa mampu menjaga. Oke. Kita bicara akuntabilitas. Deskripsi singkat. Membekali peserta, ini katanya mata pelatihan akuntabilitas kinerja yang menumpahkan rangkaian daripada manajemen kinerja. Adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami akuntabilitas kinerja. Kita yakin Anda harus memahami betul apa itu akuntabilitas kinerja. Dan bagaimana membangun budaya akuntabilitas sebagai salah satu manifestasi. Ini yang sangat sulit membangun budaya akuntabilitas. Kenapa? Karena membangun budaya akuntabilitas itu melekat persoalan integritas. Integritas itu apa? Integritas orang yang jujur. tidak korupsi, tidak menyalahkan undangkan WWN. Ini kan sulit. Kenapa kalau kita bicara bahwa para pemimpin dan administrator ini diajarkan untuk bagaimana kemampuan membangun akuntabilitas kinerja, membangun budaya akuntabilitas. Tapi masih banyak penyimpangan. Ada apa ini pertanyaannya? Ada apa pertanyaannya? Memang di dalam materi ini kita bisa menjelaskan bagaimana membangun budaya akuntabilitas itu? Ya banyak cara yang dilakukan, tapi persoalannya kembali kepada pemimpin. Dan pada hasil belajar, ini yang saya minta pada saudara, sebelum selesai Anda mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah upaya perbaikan di organisasi masing-masing. Kira-kira di dalam rangka melaksanakan tugas ketika Anda bicara soal akuntabilitas, apa-apa saja yang Anda lakukan yang menurut kacamata saudara dengan tusi saudara yang bermacam-macam, dengan urayan tugas, berdasarkan SK Gubernur, berdasarkan SK Bupati, apa yang menjadi persoalan ketika Anda bicara soal akuntabilitas? Jadi tidak hanya kita bicara, oh akuntabilitas ini sudah kalau diperiksa inspektoran selesai, no, bukan itu. Tapi bagaimana Anda membangun nilai-nilai akuntabilitas itu pada organisasi, apalagi nilai-nilai akuntabilitas itu pada dirimu sebagai seorang administrator, kepemimpinan administrator, seorang pemimpin administrator. Jadi tidak mudah ya, tidak mudah. Oleh karena itu, saya pikir Anda perlu bersyukur, bersyukur dengan jabatan, kepercayaan yang diberikan kepada saudara. Karena saudara mampu, dianggap mampu ya, dianggap mampu membaca situasi, memahami lingkungan kerja saudara, dan membuat terobosan, terobosan baru, dan membuat inovasi-inovasi baru terhadap apa yang menjadi tusi saudara, penghalang di dalam rangka pencapaian tusi saudara. Saya kira saudara sudah mulai membayangkan-bayangkan gitu ya, ketika saya bicara, bagaimana membangun budaya, bagaimana Anda mampu mengidentifikasi. Kemudian, dan bagaimana melakukan langkah dan upaya. Secara nasional maupun pemerintah, banyak upaya dilakukan, tapi lebih ekstrim adalah di tusi kita sendiri, bagaimana yang kita harus lakukan. Walaupun di dalam rangka pelaksanaan tusi ini, ada tugas-tugas yang tidak murni menjadi urusan wajib, ada juga urusan pilihan. Kemudian kita bercara urusan wajib, apa yang menjadi agenda nasional, apa yang menjadi program pembangunan nasional yang harus kita lakukan. Bapak dah tahu persis itu, misalnya penurunan angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, bagaimana IPM, bagaimana tentang kesehatan, itu kan agenda nasional, tugas nasional. Sehingga di dalam rangka pendanaannya diberikan prosentasi tertentu. 20 persen, 15 persen. Bahkan, kenapa saya katakan tadi Pak Presiden mengatakan bahwa kita beruntasi pada ASN berahlah. Memang visi-misi beliau adalah peningkatan sumber daya manusia. cuma breakdownnya seperti apa dan juga bagaimana pemerintah daerah masing-masing menjabarkan kebijakan itu, itu tergantung. Tapi semua, semua saya sampaikan ini, termasuk teman-teman Mbak Pedai. Nanti ada persoalannya ketika bicara kontabilitas, ya saya setuju program Anda. Gimana masalahnya? Begitu dimasukkan ke dewan, dipotong. Akhirnya sasaran dan tujuan tidak tercapai. Volume dikeskurang. Begitu di akuntabilitas salah. Kemudian yang berikutnya, konsep akuntabilitas. ini saya sebenarnya tadi kalau saudara ikut baca di MFC, dikasih bahan modul, saya tidak perlu lagi bicara-bicara soal ini. Karena sudah paham sisa kita bicara persoalan yang sering terjadi di lingkungan kita. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanjung jawaban yang harus dicapai. coba Anda baca pertanggung jawab ini menurut LAN. Kemudian bagaimana pertanggung jawaban harus dicapai. Ketika kita bicara pertanggung jawaban, itu adalah akuntabilitas. nanti sebentar banyak konsep ini. Kemudian menunjuk pada kewajiban setiap individu. Saya katakan tadi, setiap individu, kelompok, atau institusi memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kalau dalam level, dalam tingkatan akuntabilitas itu ada akuntabilitas personal, ada akuntabilitas individu, ada akuntabilitas kelompok, ada institusi, dan terakhir adalah akuntabilitas stockholder, maksudnya OPD. Kalau kementerian, ya kementerian. Itu kita bicara soal akuntabilitas. Sekarang melekat individu Anda sebagai seorang pemimpin. Masuk pada kelompok-kelompok seluruh membantu pimpinan. Bidang teman-teman yang lain. Kemudian bagaimana atau mengatasnamakan mengakuntabilitaskan terhadap apa yang menjadi tujuan dari organisasi kita, institusi. Karena itu menjadi amanah kita, menjadi amanah kita sebagai pelaksana, sebagai administrator, sebagai kelompok yang ada dalam teamwork yang baik. Di dalam rangka pencapaian visi-visi daripada organisasi. kemudian bagaimana juga pimpinan mempertanggungjawabkan, mengakuntabilitaskan semua urayan kegiatannya, semua tusinya kepada pimpinan yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana dia mempertanggungjawabkan secara eksternal. Nanti sebentar kita bicara. tapi sebelum saya lanjut, adakah yang mau bicara? Saya maksudnya sistem saya gini ya, Anda boleh raise hand untuk mengatakan, boleh saya bicara gitu, supaya kita enak nyambung gitu ya, jangan saya terus bakarat juga kita terus baca. Oke, jadi sampai di konsep akuntabilitas ini saya kira sama-sama. Sekarang ada berikutnya, konsep akuntabilitas menurut Bapak Nas, lihat orang Bapak Pedah, lihat orang Bapak Pedah, ini Bapak Pedah punya kacamata katanya. Suatu ukuran atau standar yang menunjukkan berapa besar, seberapa besar tingkat kesesuaian, penyelenggaran, penyusunan kebijakan. hati-hati orang Bapak Pedah. Publik, kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundangan yang berlaku untuk organisasi yang bersangkutan. Tadi saya katakan, kita punya OPD tidak sahaja menyelaksanakan TUSI menjadi RPJMD dari pemerintah daerah. TUSI visi-misi gubernur, tidak hanya visi-misi bupati, tapi ada tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban pemerintah daerah menjadi urusan wajib, apakah juga itu urusan pilihan, apakah itu juga urusan perbantuan, yang harus kita lakukan, yang masuk dalam renstra kita. Ini kesesuaian, ini modelnya Bapak Nasin, makanya ketika dia melakukan koordinasi perencanaan, dilingkan itu antara RPJMN, PRJPMD, apakah semua, apakah program pemerintah juga dia masukkan di dalam RPJMD provinsi, kemudian juga kabupaten, ketika Bapak Pedang melakukan rapat koordinasi, dia sinkronkan itu. karena di dalam ada unsur akuntabilitas, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tadi, supaya ketika ada kesalahan, risiko yang terjadi terhadap penyelenggaraan ini, tidak saling tumpang tindi, tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Tapi bagaimana sistemnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana aturannya, kemudian menulis menurut Bapak Nas lagi ini, akuntabilitas sektorku sangat terkait dengan kinerja sektor publik. Tidak hanya bagaimana terhadap pelaksanaan peraturan, tapi juga bagaimana mencapai outcome dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, di dalam rangka penyusunan, program, kegiatan, kemudian indikator kerjanya, harus jelas. Karena ada apa? Ada unsur di dalamnya, persoalan ketika kita bicara akuntabilitas, ada akuntabilitas mengenai proses, ada akuntabilitas hubungan dengan kelompok yang lain, ada akuntabilitas dengan konsekuensi keuangan. Dan ada akuntabilitas dan reward penghargaan. Kalau saya bicara ini, satu jam tidak selesai, saya bicara panjang ini soal perencanaan dan segala macam. Karena mulai dari situ sebenarnya. oleh karena itu, saya minta teman-teman ini berpikir bagaimana sebenarnya ketika kita bicara berakuntabilitas itu. Apalagi kalau saya katakan tadi disandingkan dengan integritas. bagaimana membangun integritas pada diri sendiri sebagai seorang pemimpin dan administrator menjadi contoh teladan untuk tidak melakukan neko-neko di dalam melaksanakan tugas. Itu baru orang bilang berakuntabilitas. Katanya. kemudian yang berikutnya di dalam akuntabilitas kinerja itu ada pertanyaan seperti ini. Mengapa akuntabilitas penting? Akuntabilitas kinerja penting bagi pemerintah karena merupakan perwujudan. Jadi coba Anda lihat itu. Perwujudan ketika bicara pemerintah, perwujudan dari kewajiban satu-satu dengan sebuah kita untuk mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanyaan secara periodik laporan. Ini menurut BPKP dia mengacu pada soal keuangan dan administrasinya. Dalam konteks sasaran pengukuran adalah keuangan dan non-keuangan. Karena tanpa ini kita tidak bisa bekerja, tidak punya panduan. Ada panduan range tapi bagaimana untuk mengukur sampai sejauh mana pencapaian visi-visi organisasi kita kalau kita tidak menyusun secara benar. Apakah dari proses administrasinya, dari model perencanaan awal? Bagaimana aturannya? Apa dasarnya? Ketika Anda membuat laporan itu aja laporan asal-asal, bagaimana datanya? makanya ketika juga teman-teman saudara-saudara ini kalau menyusun program jangan hanya menyusun program sebegitu copy-paste tapi lihat data yang mendukung. Apa yang harus saya lakukan di dalam rangka menu yang kursi kita? Anda ketika membawa, kenapa Anda mengambil judul saudara ini karena ini latar belakang ini data, paling penting itu data. Tidak boleh Anda bicara, saya ambil judul ini karena dari mana kau dapat itu? Mana buktinya? Karena data itu menunjang kepada pimpinan, memberikan masukan kepada pimpinan hal apa yang harus kita lakukan di dalam rangka pencapaian visi-visi. Apakah di target reinserah Anda per tahun, kan kita reinserah lima tahunan, mudah-mudahan ini perubahan reinserah dengan menur baru dan bupati yang baru sudah disesuaikan? Saya kira sudah kemarin dengan perubahan, angkaran perubahan sudah dilakukan perubahan. Target-target itu secara kuantitas bisa dilakukan tidak per tahun dari program itu. Oleh karena itu hati-hati ketika menyusun action plan, menyusun program dan kegiatan, jangan cuma tahun lalu begini saya, begini saya, copy paste itu kegiatan. Allahuakbar. begitu diutuk outcome-nya, manfaatnya besar, tapi tidak bisa diukur. Yang kita mau secara akuntabilis bisa diukur, bisa dinilai. bukan hanya untuk membuat program seperti itu, tapi ketika bicara soal data tidak ada. Bagaimana keuangannya? Masuk tidak? Masuk tidak di dalam anggaran ini? Bisa tidak? Dengan nilai, dengan standar harga, baik itu barang maupun standar orang, biaya orang, personil, itu ada. Makanya juga diberikan bahwa akuntabilitas itu adalah ada konsekuensi keuangan dan reward dan penghargaan, sanksi. Ketika dia salah menetapkan anggaran itu, dia salah. Ketika juga membuat program perencanaan untuk penganggaran sesuatu yang berlebihan dari standar, dikembalikan. Kasus itu. teman-teman yang diada bagian pengadaan hati-hati. Karena ketika kita bisa rakuntabilitas, teman-teman pemeriksa ini, ya iya. Anda ada markat, tidak ini? Bagaimana proses lelang? Nanti sebentar, banyak ceritanya ini ketika kita bicara soal kebajuan secara laporan ini, konteks. Apa juga yang jadi itu LKPJ? pemerintah, gubernur, bupati, melaksanakan LKPJ, LPPD, SPID, ke kita apa? SKP. Itu adalah kriteria dari akuntabilitas. Yang paling penting di dalam rangka kita bicara akuntabilitas sudah beberapa yang saya sampaikan. Nanti kita kembangkan lagi. Akuntabilitas sesuai dengan karakteris good governance berkenan dengan partisipasi ini menurut Mas Giono atau UDP dan LAN. Jadi saya juga harus bicara tentang bagaimana LAN meramu apa mengapa penting akuntabilitas itu tadi. Kemudian ada transparansi pelaksanaan hukum transparansi, konsensus dan konsen. Komitmen terhadap apa yang menjadi kesepakatan bersama? Ini yang kadang-kadang yang susah dipegang. Sama dengan ketika saya takut bicara-bicara yang lain-lain nanti tersinggung lagi. Sama saja kembali saya ketusi kita organisasi ketika menyusun program Bapak-Bapak Ibu-Ibu membantu pimpinan menyusun REN serai itu. Tanyakan apakah bisa kita capai ini? bisa kita lakukan selama kepemimpinannya pejabat baru bupati ataupun wali kota ataupun gubernur tanya jangan banyak menghayal begitu gubernur melaporkan laporan kinerja per tahun di DPR disikat lagi walaupun tidak intervens tidak menjadi apa apa namanya penekanan kepada gubernur tapi ketika kita yang menjawab semua pertanyaan apa yang menjadi pertanyaan DPR itu harus kita jawab dengan data dan fakta karena para anggota Dewan yang terhormat melakukan reses dia menampung aspirasi apa betul yang disampaikan oleh OPD apa yang betul disampaikan oleh gubernur di dalam rangka pertanggung jawaban misalnya perbaikan jalan sekian sekian meter begitu ditulis tidak santai seperti kemarin itu diturun oleh Pak Wagu infrastruktur yang tidak sesuai akuntabilitasnya seperti apa oleh karena itu laporan-laporan itu betul-betul ditunjang kenapa saya sampaikan LPPD itu sangat penting karena disitu laporan pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan dari semua dana Dekon dana APPD dan dana perbantuan itu salah satu bentuk akuntabilitas nah ketika membuat masing-masing sektor ini membuat laporan itu apa betul-betul sudah berakuntabilitas dia atau cuma kasih senang ya itu tadi ketika disampaikan laporan itu kepada lebih tinggi saudara juga membuat laporan kepada pimpinan dengan SKP oh saya sudah melakukan ini sudah melakukan ini sudah melakukan macam-macam ya tanya-tanya dok bilang-bilan baik-baik itu empat jari ke kita benar gak saya lakukan ini kemudian kalau kita bicara soal akuntabilitas pabrik yang ciri-cirinya untuk pencapaian good governance ya memang akuntabilitas itu adalah ciri daripada pemerintahan yang baik karena salah satu tujuan dari akuntabilitas peningkatan kinerja semakin baik akuntabilitasnya semakin baik kinerja organisasi itu sampai disini ada yang mau sharing dengan saya dari dari beberapa ilustrasi saya sampaikan tadi apakah itu menyangkut perencanaan dan soal-soal yang lain saya persilahkan saya isin minum ya saya isin minum silahkan ada yang raise hand terus silahkan baik terima kasih untuk diri Bu Narasumber mungkin terkait dengan akuntabilitas kinerja ini ada beberapa apa namanya masalahan di dalam terkait dengan akuntabilitas kinerja ini seperti begini ketika kita pada tataran penyusunan perencanaan kita sudah misalnya menyusun perencanaan berdasarkan berbasis data berbasis data menetapkan target-target yang akan dicapai selama lima tahun oke kemudian di breakdown ke setiap tahun baik target maupun penganggarannya tetapi di dalam pelaksanaannya ada saja yang menjadi hambatan misalnya di dalam politik penganggaran tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Narasumber bahwa kita sudah menetapkan sekian targetnya kalau saya misalnya dalam kasus kehutanan kita punya data luas rahan kritis sekian kita sudah masukkan lima tahun kita merehabilitasi misalnya 100 ribu tetapi dalam perjalanannya politik anggaran tidak mendukung ke situ akhirnya di dalam evaluasi nantinya target-target yang kita sudah targetkan di awal itu tidak tercapai jadi itu juga yang menjadi kendala di dalam pencapaian akuntabilitas kinerja mungkin itu singkat Ibu Narasumber terima kasih terima kasih Pak Darwis inilah yang menjadi kendala risiko ketika kita bicara bagaimana kita sebagai penyelenggara negara dan diberikan kepercayaan di dalam rangka pelayanan masyarakat dengan prinsip-prinsip good governance yang sudah kita nanti ada ini tapi ketika terjadi itu namanya risiko risiko terhadap akuntabilitas tapi saya kira bagaimana yang kita harus hadapi ada penyesuaian penyesuaian memang ketika kita bicara apalagi berorientasi pada pokir-pokir saya tidak perlu kita tutupi itu ini kita rasakan semua namun demikian tidak berarti apa yang kita rencanakan itu gagal total minimal volume inilah saya bilang menjadi kendala daripada pemeriksa misalnya dia akan link matchingkan antara antara renstra dengan program pasti dia caranya kenapa ini anggarannya tidak sesuai begitu masuk LPPD kok tidak dicapai ini renstranya action plan tahun ini itu saja kendalanya karena persoalan tapi tidak berhenti di situ sebagai seorang pemimpin administratur tidak seperti begitu karena visi kita misi kita adalah ada target yang harus kita dicapai tidak bisa saat itu selalu punya komitmen yang sama dengan proses perencanaan awal itu nah ini yang perlu teman-teman di Bapodat harus mengerti itu kenapa ini tidak dicapai ketika sekarang seperti sekarang pemerintah daerah ke provinsi dan kabupaten ada target 100 hari pertanyaannya bisa dilakukan enggak secara administrasi bisa-bisa saja tapi ketika kita bicara akuntabilitas sudah dari perencanaan awal sudah lewat bisa dilakukan itu oleh karena itu bagaimana strategi saudara sebagai seorang administrator untuk meyakinkan berikutnya bahwa ini harus saya lakukan terus dengan volume penguangan volume target diturunkan harus dikembali ulang dari awal perencanaan itu makanya kita rasakan ketika sudah ada pengesahan dari depan dari DPR rame-rame lagi punya saya kasihan juga kadang-kadang ketika saya menjadi TPA aduh kasihan ini teman-teman ini bayangkan menyusun itu bukan hal yang kecil bagaimana dia mengkolaborasi antar program satu dan program yang lain yang ada di institusi itu supaya tidak berjalan sendiri-sendiri ketika dia mempertanggungjawabkan dari semua program itu bisa dia ukur bisa dia lihat ini mulai dari sini saya bisa capai ini ini begini kenapa sebenarnya kalau seorang pemimpin yang yang akuntabel yang yang bisa bisa dipercaya dan bisa mengembangkan organisasi itu kalau saya zaman saya dulu sebagai kepala dinas kepala biru kepala badan saya tidak pernah takut di DPR itu karena saya bicara apa adanya dan saya pasti dapat anggaran banyak karena saya meyakinkan data data itu karena itu saya bilang sama kepala bidan jangan coba-coba anda bikin program kalau anda tidak kuasai jangan coba-coba anda bikin program dan kegiatan kalau data itu tidak jelas bagaimana indikatornya supaya ketika ada pemeriksaan saya senang ayo mana laporan programmu kegiatanmu orang pemeriksa maupun eksternal internal bapak baca dulu kita punya laporan itu kan akuntabilitas kalau persoalan fisik baru baru silahkan anda berhubungan dengan bandahara dengan PIPRO tapi kalau bicara program saya tanggung jawab ini ini nah inilah disekat-sekat ini ketika kita bicara akuntabilitas tergantung semua jadi mulai dari saudara membangun membangun integritas itu tadi bersama-sama teman-teman jadi tidak ada masalah biar saya mau pemeriksa dari mana kemana BPKP BPK saya bekerja sesuai aturan saya bekerja dengan standar nilai saya bekerja dengan prosedurnya saya kerja ada target ada sasaran ada Rensra saya tidak lari dari Rensra tidak lari dari FPJMD tidak lari dari visi-visi organisasi tidak lari dari visi-visi gubernur ataupun kepala daerah ketika bicara itu aman kita dunia ini siapa lagi yang raise hand Pak Darwis bisa sependapat dengan saya ini ya makasih sependapat makasih Anda strateginya seperti apa pintar-pintar Anda menyesuaikan itu oleh karena itu juga sama dengan teman-teman di dispenda tidak pernah target itu dia catakan 100% masih ada dia semuanya sedikit supaya kalau ada kekurangan dana masih ada di sini masih ada dua orang yang raise hand amin Bu amin silahkan silahkan ya makasih Makasih atas waktunya Bu ini seperti apa yang disampaikan Ibu pematerai tadi terkait RPJMD RPJMN kemudian RPJMD Provinsi Kabupaten Kota yang dilakukan selama 20 tahun kemudian dibuang dibuang ke bawah lagi dalam bentuk keren selama 5 tahun kemudian ke bawah lagi RKPD 1 tahun nah ini di dalam RKPD itu tentunya yang 1 tahun kerja OPD membuat program maupun kegiatan nah di dalam program-program ini organisasi perangkat daerah baik Provinsi Kabupaten maupun kota itu sudah sudah tertata dia punya kegiatan yang turun kekuah PPAS kemudian sampai ke RKA sampai jadi dalam bentuk DPA nah tentunya kegiatan-kegiatan yang ada di OPD itu ada unsur politisnya lagi dalam hal ada program-program legislatif dalam bentuk pokok pikiran kemudian program-program OPD dalam bentuk yang dari bawah adalah musrembang nah ketika ini dipadukan dalam sebuah rencana kerja anggaran itu kadangkala tarik-menarik antara eksekutif maupun legislatif nah legislatif menginginkan mereka punya pokir dari mereka turun ke bawah apa namanya ke bawah kepada masyarakat reses ya reses mereka ingin paksakan mereka punya reses dalam bentuk pokok pikiran itu dipaksakan juga harus masuk di dalam RKA dalam bentuk DPA tapi persoalan yang terjadi adalah adanya keterbatasan anggaran semua daerah pasti akan terketerbatasan anggaran nah kaitannya dengan itu kami di Badan Bapenda selalu dipaksa untuk mencari uang mencari uang silahkan Bapenda cari uang kembangkan potensi Anda menurut kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah sehingga sering terjadi belanja lebih tinggi sedangkan pendapatan itu rendah nah setelah itu output dari itu Bu kaitannya dengan ini Bu akutabilitas akutabilitas kinerja itu sebagai syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan nah disini kebanyakan kita lihat bersama Bu baik di nasional maupun daerah itu akutabilitas kinerja itu selalu terbuntur di integritasnya Bu integritas dalam butuh pertanggungjawaban artinya program yang dilaksanakan itu tidak bisa dilaksanakan tidak bisa pertanggungjawaban sehingga muaranya ke persoalan hukum nah ini yang menjadi mindset kita sebagai aparatur memang harus betul-betul memahami apa yang namanya akuntabilitas kinerja untuk memberikan integritas kita sebagai bentuk ASN mungkin itu saja makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh makasih Pak ya Pak siapa tadi aduh namamu sudah kelihatan sini Pak Amin Pak Amin ya minta maaf saya tidak mana ini Pak Amin tadi bicara oh ya Pak Amin Pak Amin Anda di Dinas pendapatan betul jadi memang ini tidak matching antara apa yang menjadi program pemerintah dengan persoalan reses tapi saya ingin sampaikan saudara bagaimana kemampuan OPD itu dan saudara juga meyakinkan mereka bahwa target yang kita capai itu tidak bisa kita main-main makanya tadi saya bilang persoalan data itu paling penting tapi dia selalu menganggap begini kenapa pendapatan tidak bisa capai ini karena perekonomian masyarakat semakin bagus orang banyak membeli kenderaan dari sektor pajak kenderaan itu selalu kacamatanya itu katanya kemudian tingkat kemiskinan kita di kabupaten itu sudah tidak terlalu berarti dia bayar pajak kewajiban-kewajiban dia sebagai warna negara dia laksanakan maupun penerimaan-penerimaan lain yang menjadi hak pemerintah kabupaten kota nah persoalannya sekarang ketika Anda dipaksakan untuk itu saya pikir ya ini memang orang ketika tahap penyesan kuah PPS itu orang pendapatan yang baling banyak ditantang tapi saya pikir Anda jangan takut kalau data itu tidak ada jangan diadakan disini persoalan kata kunci ketika kita membahas kuah PPIS orang pendapatan saya pengalaman ketika saya menjadi ketua TPAD ketika kita hearing setengah birokrasi sudah sampaikan sekian boleh naik ada akresnya 2% kalau misalnya yang lebih itu saya tidak mampu begitu di forum mereka bicara oh saya sikat kan kita sudah sepakat hanya naiknya seperti ini ini data tidak bisa mengada-ngada yang kedua ada persoalan juga yang kita sendiri teman-teman OPD ya kemampuan untuk berkoordinasi mengkomunikasikan dengan mereka itu kadang-kadang tidak terlaksana dengan baik apa itu ketika dia memaksakan pokir dia yang bukan restrak kita yang bukan TUSI kita yang bukan LKPD kita tahun ini Anda tidak berani menolak tidak boleh itu zaman saya dulu saya kasih tahu OPD jangan berani terima Anda terima sasarannya kenapa? karena mereka ini memaksakan pokir mereka yang bukan restrak saat itu bukan LKPD saat itu Anda yang mengkoordinasikan mengkomunikasikan Pak jangan di situ ini yang restrak kita akhirnya kan jadi saya termasuk pemateri untuk anggota Dewan seluruh Kabupaten Kota kemarin tentang penyusunan anggaran saya cerita pengalaman saya sebagai asisten 3 sebagai kelaksana sekda saya kasih tahu semua yang Bapak mau cari itu kan pokir pertanyaannya pokir yang sudah Bapak tentukan sekian M dari pendapatan kalau kita bicara aturan sebenarnya tidak begitu yang Bapak dapat 10% dari APBD murni sekali lagi APBD murni berapa APBD kita ketika kita bicara pokir mereka melebihi melebihi itu diam-diam coba itu anggota diperbaru aduh ini Bu Deri dia tahu saya bilang tidak usah Pak makanya ketika Anda melakukan reses mau sharing mau menampung aspirasi itu lihat Pak apa itu Bapak pelajari juga tusinya OPD Bapak motor di mana jangan masuk di di perikanan yang bikin tanaman pangan punya yang gak kenalah itu banyak banyak pengadaan sound system ditaruh di mana Allah wakbar jadi ini ini kemampuan kita mengkoordinasikan itu jadi saya pikir mereka juga ada trial and error bagi mereka yang mencoba kita sebagai seorang pejabat yang mau kalau saya tidak bisa seperti itu makanya sekali teman-teman harus menguasai data prinsip saya dulu sebagai kepala dinas saya ikutkan kepala bidang saya ketika saya dikirim ketika ditanya desak saya suruh bicara kepala bidang silahkan ini Pak yang menangani program dia ini tanggung jawab dia jadi betul-betul dia tanggung jawab kalau tidak bisa ya tidak bisa saya juga akan mendukung mungkin kalau saya bilang tidak kadang-kadang sekarang ini juga persoalannya KTU juga yang paling banyak mewakili biasanya anggap pintar semua mohon maaf yang KTU tidak mengakomodir apa yang menjadi program prioritasi bidang itu walaupun dia itu tanggung jawabnya oleh karena itu saya pikir benar yang Anda bilang itu memang pasti ada kebijakan-kebijakan yang tidak RKPD-nya kita tidak bisa dicapai tapi bagaimana kita dari awal makanya dari proses awal itu jangan dibiarkan persoalan itu kenapa dampaknya terhadap akuntabilitas kita akuntabilitas terhadap kinerja kita ini dilaksanakan apa enggak sih kok tidak sesuai dengan visi misi tidak sesuai dengan renstra tidak sesuai dengan RPJMD kalau pemeriksaan eksternal itu dia periksa itu linknya seperti itu kenapa sekarang dengan mekanisme good governance itu mulai dari proses perencanaan sudah berbasis teknologi itu jadi ada selalu transparansi tidak ada boleh sembunyi-sembunyi bahkan sekarang SKP penyusunan itu jelas nomor pekening bisa main-main itu tadi ada konsekuensi anggarat oleh karena itu saya pikir sudah sudah bisa memahami itu nah kembali kepada saudara sebagai seorang administrator pemimpin yang meyakinkan pimpinanmu yang meyakinkan kepala dinasmu tidak bisa Pak tapi punya data karena ada juga ini kalau dia kena tusinya ya subur suka-sukanya dia dapat pokir itu karena ada sekian persen operasional ya gak tapi yang tidak ada keterkaitan ada intusinya sakit gigi dia apa apa ini program yang kena apalagi kalau dia tidak kuasai disitu persoalannya saya juga cukup kaget mendengar sudah banyak sekarang lebih tinggi mudah-mudahan semua ini bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu yang terhormat betul-betul menampung aspirasi masyarakat betul-betul bisa mengimplementasikan apa yang menjadi kesepakatan bersama ketika dia mengesahkan RPJMD mengesahkan kuah PPAS mengesahkan anggaran jadi kita ditanya sama-sama sama-sama bertanggung jawab makanya di dalam akuntabilitas tidak boleh mencari kesalahan orang siapa semua yang terlibat di dalam program itu itu adalah bertanggung jawab terhadap penyelesaian akuntabilitas oke saya kira itu Pak Amin bisa bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini kemampuan saudara meyakinkan oke jangan takut saudara-saudara yang masih muda itu meyakinkan integritas itu sehingga anggota DPR aduh kalau itu kepala bidang yang dikenal sekali tapi kalau ada yang loyo-loyo ya sudah karena tinggal jadi sudut tidak mampu meyakinkan itu masih ada AB Bu Aisa oh silahkan tunggu sebentar saya izin Bu saya langsung ke pertanyaan Bu Bu saya ingin Ibu berbagi pengalaman Ibu sebagai ketua TAPD Ibu kan pernah kan jadi ketua TAPD jadi kan seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa turunan dari RPJMD itu adalah Renstra kemudian dituangkan dalam RKPD jadi misalnya Bu di satu program itu ada satu kegiatan Bu dia sudah tertuang di RKPD tahun anggaran misalnya Bu kita ambil contoh misalnya 2022 tetapi tetapi ketika finalisasi terakhir anggaran ternyata dia tidak terbiayai nah kemudian Bu saya mau tanya apakah program tersebut yang sudah tertuang di RKPD 2022 itu menjadi utang di 2023 Bu karena mengingat di 2023 ada juga program yang demikian Bu tetapi dengan tempat yang berbeda jadi berarti kalau itu menjadi utang berarti di 2023 jadinya satu plus satu karena kalau saya berpikirkan Bu dalam penyusunan Renstra itu akan ada penilaian di akhir tahun penyusunan apakah ini nanti tidak berpengaruh Bu terima kasih Ibu ya terima kasih Ibu Ulfa yang bicara ini Aisyah Ibu Oh Aisyah enggak kelihatan kamu bicara ini mana ini saya putar naik turun naik turun oke Ibu Aisyah bagus sekali pertanyaan ini jadi LKPD tahun ini tapi saya pikir begini nilai yang saya bilang tadi ketika Anda membahas program dan kegiatan bersama-sama kepala dinas bikin skala prioritas bikin skala prioritas supaya semua bertanggung jawab skala prioritas apakah tahun ini yang harus kita lakukan ini berdasarkan resa berkarenan sasaran kinerja tahun ini RKPD-nya karena biasanya kita mohon maaf kita menyusun RKPD kadang-kadang itu tadi saya bilang copy paste tidak menjadi prioritas kalau itu menjadi prioritas apapun yang diberikan pasti menjadi kesepakatan bersama jadi kepala bidang lain harus bilang oh ya itu sudah kesepakatan kita ini prioritas apapun harus diberikan dana kalau tidak dana itu ada kebijakan politikal wil pimpinan kepala dinas kalau itu menjadi kegiatan multi-year karena ada sasaran kuantitas yang dicapai per tahun yang hanya bisa dilaksikan 2003 mulailah perencanaan itu di 2013 2023 komitmen dulu makanya saya juga keheran-heran kalau lihat ada aduh mau bicara ini tidak enak sekali kepala bidang yang tidak mau tahu apa program yang di situ di dinas dia cuma mencari dia punya kegiatan karena dia berpikir semua programnya berbasis kinerja iya berbasis kinerja tapi kalau prioritas itu apakah masuk dana RKPD walaupun tidak masuk RKPD nengotot masuk terus pimpinan yang tidak paham ini mohon maaf ada juga seperti itu iyo-iyo saja karena tidak dibicarakan bersama oleh karena itu saya pikir yang saudara sampaikan tadi kalau itu menjadi prioritas kita bicara soal akuntabilitas tidak boleh bicara per bidang tidak boleh per program ada interkonektifnya antara satu program yang program lain karena ada sasaran dan misi yang kita capai jadi jadi ibu Aisyah bagaimana pendapatnya anda setelah saya menjelaskan ini bisakah anda bisa menentukan bahwa ketika tidak termuat anggarannya di RKPD ada tahun ini itu tadi risiko di dalam rangka penyesunan program itu harus dibahas kenapa keterkatannya dengan akuntabilitas tadi kalau teman-teman bicara soal akuntabilitas itu tadi ya memang sudah salah karena tidak bicarakan soal risikonya nanti kalau orang manajemen nanti saudara mendapatkan manajemen risiko kapan saya siapa yang bicara itu jadi Ibu Isha bisa paham dengan yang saya maksud ini ibu makasih ibu jadi dibicarakan ulang kalau memang itu menjadi prioritas saya curiga komiu tidak bicara baik-baik ini prioritas tidak ada kesepakatan antara bidang ini yang prioritas ini yang kedua ini nanti begini karena ini berkelanjutan apakah multi-year atau targetnya tahun ini kita sudah ukur di dalam rangka kegiatan itu tahun ini sekian tahun ini sekian misalnya kelompok kenapa kalau dimulai dari secara keseluruhan dan bidang lain harus sepakat itu ini yang kadang-kadang susah ya susah diketemukan persoalan disitu masing-masing bidang bahas sama-sama tampilkan disitu semua bidang bahas masing-masing tugasnya program kegiatannya sepakat ini program dilihat Rensra RPMD ada tahun ini oh belum dia masih apa samar-samar tujuan yang belum jelas jangan dulu kau punya tidak berarti bidang itu tidak diberikan program kalau saya begitu ada asas pemerataan tapi skala prioritas menjadi utama sekali lagi kesepakatan bersama itu tadi ketika menjadi seorang pemimpin harus punya komitmen yang sama konsensus bagaimana membuat strateginya oke masih ada lagi satu resennya terima kasih ibu sudah cukup izin iya siapa itu saya Agustina dan Mayanti oh Agust ibu dokter kenapa gimana iya makasih atas kesempatan yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam menarik apa yang disampaikan dari ibu pemateri atau ibu narasumber terkait akuntabilitas kinerja bahwa akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban bagaimana penggunaan anggaran itu untuk kemaslahatan masyarakat ibaratnya kalau saya katakan ini untuk pelayanan publik bagaimana masih mempertanggungjawabkan atau penguatan terhadap akuntabilitas kinerja ini tentunya harapannya adalah bagaimana terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik dan akuntabel kembali kepada berkinerja baik dan akuntabel tentunya saya melihat di sini dari pengalaman bahwa bagaimana seorang ASN itu berahlat bagaimana dia berorientasi pelayanan bagaimana dia berkolaborasi dengan baik bagaimana dia berakuntabel tentunya termasuk juga loyalitas kembali kepada pribadi ASN itu sendiri dan yang terjadi adalah ketika mereka duduk di satu jabatan kemudian mereka tidak mampu berkompetensi atau tidak punya kapabilitas akhirnya akan merugikan diri sendiri terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan dan itu terjadi dan itu terjadi dan pengalaman itu pun juga saya rasakan bagaimana seorang pemimpin ketika bawahnya tidak mampu berkompetensi atau tidak mampu berkapabilitas atau tidak memiliki kualitas akhirnya pekerjaan itu bertumpu pada pimpinan itu sendiri nah itu yang harus dirubah dari mindset dan cultural setnya yang tadinya berorientasi terhadap apa namanya berorientasi semula kerja menjadi orientasi berkinerja tentunya yang namanya berkinerja itu akuntabilitas yang jelas terukur kemudian sah ibaratnya akan nanti ujungnya adalah pemanfaatan terhadap program kegiatan itu sendiri nah ini yang yang terjadi saat ini adalah kembali lagi menjadi isu bahwa sumber daya manusia kita ini ternyata memang masih rendah apalagi ASN-nya yang memang saya 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 rasakan di lingkungan kerja juga seperti itu mungkin seperti itu saja terima kasih terima kasih Ibu Agus ini adalah tantangan bagi kita sebagai seorang pemimpin pemimpin administrator bagaimana kita mampu menggerakkan tadi ya sudah kita paham bagaimana akuntabilitas bagaimana kita berkolaborasi bagaimana kita loyal tapi menghadapi teman-teman internal sendiri kita sulit orang yang punya mindset yang bagus mau berkinerja tentu ditunjang oleh kompetensi yang bersangkutan nah ini ini tantangan sebenarnya baik di dalam APBD kita maupun APBDN itu adalah diberikan kesempatan orang untuk berkompetensi meningkatkan kompetensinya teman-teman yang masih S1 masih SMA dikasih kesempatan untuk ambil S1 orang-orang yang S1 dikasih kesempatan ke S2 orang-orang yang S2 bisa sampai S3 sama dengan Ibu walaupun biaya sendiri tapi itu adalah kemampuan dari diri sendiri tapi itu risiko yang dihadapi seorang pemimpin menghadapi tipikal mentalitas pegawai yang kita hadapi tapi menurut saya itu adalah tantangan seni untuk memimpin seni untuk memimpin bagaimana kita bisa memahami yang bersangkutan saya minta maaf ketika juga kita kita bekerja tidak semua orang suka sama kita tidak semua mungkin cara kita mungkin apa namanya apa ya saya tidak bilang orang itu tidak punya integritas berdosa kita menunduk orang tapi ini kembali kepada bawahannya dia nilai pemimpinannya seperti apa sih kan dia pasti pada tolah ukurnya adalah pemimpin atasan saya seperti apa saya tidak mau dengar dia dia tidak pernah kasih kesempatan saya dia ketika ini macam-macam jadi semua ini adalah tantangan bagi saudara saya pengalaman saya ketika terjadi seperti ini saya undang saya undang saya undang ke ruangan saya mulai tahu kenapa ini anak tidak mau kerja tidak mau masuk malas mulai kan kita melihat apa namanya tingkat kehadirannya dari kelihatan dari tingkat kehadiran kenapa ini orang kita diskusilah kenapa kamu apa tusimu coba saya lihat tugasmu apa kau kerja apa yang kau bikin selama ini kalau dia tidak mampu menjawab tentu ada sesuatu ada sesuatu kenapa kamu ada persoalan keluarga itulah saya bilang komunikasi nah di akuntabilitas ini komunikasi ini sangat penting kalau kita tidak melakukan komunikasi tahu ada rasa sense of belonging rasa memiliki dia adalah bagian kita memang susah jadi bagaimana seni memimpin ya Alhamdulillah saya bekerja di mana mulai dari kepala seksi kepala bagian kepala bidang KTU kepala dina kepala biro kepala dinas kepala badan pernah saya dikomplain orang dikejar orang yang parah atau diberikan emosi tidak percaya karena itu tadi saya bilang konsisten ketika kita mau menegakkan aturan ya menegakkan aturan yang benar dengan tidak melihat siapa dia itu bedanya sama saya tidak tahu juga kalau yang lain-lain ya karena saya selalu begitu dan saya tidak punya musuh karena ketika dia mau kita perbaiki ajak dia bicara jangan anda jangan anda sangka itu teman-teman selama 2 jaman saya saya undang kalau ada masalah ada surat kaleng apa saya panggil eh ada apa ini kenapa kamu ini kamu kita sudah tidak dipercaya kepala bidang ini mau jadi apa kita coba dirubah itu nah ini jadi tadi itu komunikasi yang yang sangat penting sebenarnya dalam menciptakan juga akuntabilitas itu komunikasi adalah sasaran yang pertama yang menjadi indikator pertama bagaimana kita mau melakukan bagaimana kita memperbaiki menentukan tujuan menentukan prosedur menentukan prosesnya seperti apa tapi ada komunikasi susah lah dengan teman-teman yang lain saya kira itu Bu Agustina jadi yang penting adalah bagaimana dan itu tantangan sebenarnya semakin tinggi kita semakin banyak tantangan yang kita hadapi jadi kepiawan kita bagaimana menghadapi teman ini sekali lagi semua orang semua teman semua staff jangan diukur dengan uang kalau kita sudah pakai ukuran uang sudah susah itu tapi ada rasa pertemanan ada rasa komunikasi yang baik tidak diukur seperti itu ketika juga staff juga butuh kita sekali-sekali bawa dia makan atau kasih ini kopi uang rokok sudah apa-apa itu soal soal kebijakan soal kebijakan internal jadi tidak tidak menjadi catatan oke ibu Agustin saya kira itu tantangan bagi kita saya ini masih banyak ini jadi kita istirahat oleh 10 menit lagi oke masih ada yang lain sudah cukup ya cukup saya kira cukup ini sudah cukup banyak yang walaupun resen sudah terjawab tadi sudah dijawab sudah melupakan pertanyaan teman-teman makasih dia cari orang menandu bilang dia dapat oke seterusnya saya bicara soal bagaimana kemimpinan akuntabilitas kini aja dalam kemimpinan administrator ini tadi banyak yang kita bicarakan ini yang kita bicarakan hal yang strategis sebagai akuntabilitas kini aja hal yang strategis bagi organisasi terutama bagi kepemimpinan administrator karena sebagai langkah menegakkan pengelolaan administrasi kepada pimpinan menuju good governance hal ini dimaksudkan saya bisa katakan individu itu individu Anda sebagai seorang pemimpin kalau kita bicara personal ya personal karena terlibat apalagi kelompok dalam satu kelompok yang lebih besar jadi individu kalau individu itu berkaitan sekali lagi berkaitan dengan integritas bagaimana dia bisa menerapkan tingkat kejujuran tidak korupsi tidak menyalahgunakan WW6 tidak melakukan markup tidak kemarin juga lucu-lucu ada pertanyaan ketika saya ujian dia bilang itu gratifikasi masuk pada kemudian pemberian masuk pada apa itu apakah kelompok atau pribadi atau masuk pada tingkat korupsi yang lebih gini saya bilang ini pertanyaannya saya kepala menjawab apakah itu kesalahan individu atau kesalahan kalau organisasi saya bilang mana ini dijawab karena itu bagian individu itu adalah persoalan integritas saya katakan tadi akuntabilitas itu dipersamakan disejajarkan dari integritas kalau integritasnya baik insya Allah akuntabilitas juga berjalan baik jadi saya bilang tadi skandung pada saudara-saudara sebagai seorang administrator nanti sore sahaja nanti sore Pak tolong di in mood Pak ya dengan Bapak punya ini soalnya Bapak unmute masuk semua yang Bapak bicara dan teman aduh mati saya mempertangjukan penggunaan anggaran negara yang dikonang sebaik-baiknya untuk pelayanan pabrik jadi pelayanan pabrik juga akuntabilitas bagi pemin merupakan instrumen merubah mindset nah ini tadi seperti yang diberikan Pak Mustina dan kultur dalam penyelenggaran birokrasi semula beruntas pada hasil ini menjadi poin penting dalam akuntas jadi tidak lagi kita bicara bagaimana dia berkinerja kan saya bilang tadi ada mengenai proses ada menyangkut akuntabilas menyangkut keuangan jadi bagaimana penggunaan anggaran itu dilakukan sebaik-baiknya karena kita mempertanggungjawabkan itu tadi semua program kegiatan apapun apalagi kalau kita berbasis kinerja ya pasti orang-orang orang-orang ini 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 oleh oleh kita kadang-kadang menerjemahkan bahwa kalau kita berakuntabilitas tidak berbarengan dengan integritas salah kalau saya setelah kita ikuti dan perkembangan bagaimana saya menjadi seorang pegawai di mana saja yang memang soal integritas itu penting bagaimana kita mau didengar orang didengar staff kalau kita punya kelakuan itu tidak bagus bagaimana kita suruh bilang Anda masuk jam 7.30 kita datang jam 8 hati-hati di dalam rangka penegakan disiplin kewajiban seorang PNS dijanji kita menjadi PNS janji kita sebagai warga korpri menjadi kewajiban tantangan itu apakah kita sudah melakukan seperti itu sama dengan kita melakukan ketika aturan kan kita katanya loyal kepada pemerintah loyal kepada aturan yang berlaku loyal kepada apa yang menjadi kebijakan kita pemimpin maupun secara berjenjang bagaimana jam kerja bagaimana initial yang kita pakai kalau saya tanya itu semua pasti iya ya iya ya pertanyaan sekarang kita konsisten selama ini saya tidak usah jauh-jauh Pak Anda menggunakan atribut saja ketika tidak menggunakan itu Anda tidak berakuntabilitas tidak tidak punya integritas karena kita ada perjanjian orang hari Senin pakai ini pakai lambang itu Pak Subair yang tentukan itu ada aturan Menteri dalam negeri ini coba Anda lihat akuntabilitas individual individu yang melekat sudahkah dia punya integritas kita bilang Anda masuk tempat pakaian rapi pakaian sesuai dengan jadwal sesuai dengan peraturan gubernur eh datang kemarin dia pakai ini jadi contoh teladan ini tantangan ketika kita membangun budaya integritas sangat sulit tantangan kita di internal eksternal ini banyak sekali ini saya kalau bicara di Laskap teman-teman ASN anak-anak ini yang masih muda yang punya anak-anak milenia ini kan mereka masuk di birokrasi itu kayaknya kaget-kaget gitu ya jadi bagaimana bisa membuat mereka punya wawasan cara berpikir mereka bahwa situasionalnya itu yang perlu Anda perhatikan tapi ketika Anda sudah punya integritas jangan ikut dalam sistem yang benar yang menurut pandanganmu tidak benar ini tantangan untuk kita jadi teman-teman administrator ini sudah bagian pemimpin yang menengah tidak dirasa dua tahun depan mungkin Anda sudah jadi kepala dinas jadi kepala biro ya iya mulai dari sekarang diukur sudah itu waktu dia jadi kepala bagian begini dia dia jadi kepala seksi begini kepala UPTD dia begini ditanya susah Pak bagaimana itu susah dibicaraan karena ketika saya termasuk pansel beberapa kali menjadi pansel anitya seleksi harus tahu perilaku yang bersangkutan apalagi yang namanya ada selingkuh-selingkuh Anda boleh itu istri kedua gitu saya tidak dilapor karena kawin siri tapi kalau dia tahu oke saya lanjut inilah yang saya bilang tadi apa namanya akuntabilitas eksternal dan internal jadi bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban kalau akuntabilitas dalam perspektifnya ketika bicara internal saya kira saya sudah banyak cerita tadinya bagaimana kita internal itu tingkat yang lebih tinggi dari manajemen dimana pegawai terpindah ini evaluasi jadi kita mengevalu dievaluasi oleh atasan atasan kemudian kita mengevaluasi juga bawahan terhadap uraian pekerjaan di description nah sekarang saya tanya tadi ketika uraian pekerjaan ini Anda membuat SKP betul itu hariannya itu betul saya ditanya ini ilustrasi saya ketika saya ditanya waktu saya orasi ilmiat jadi itu tingkat peningkatan kinerja seseorang itu Anda bilang untuk mengukur peningkatan kinerja itu kan saya bawa kompetensi dari absensi untuk pemberian TPP maksudnya itu saya saya bilang begini Pak apa menurut Amda itu wajar itu atau memang yakin itu saya bilang Pak jangan bicara soal keyakinan saya tanya Bapak dulu saya tidak ada 5 orang yang saya peduli saya tanya saya bilang Pak saya tanya Bapak ketika membaca laporan kinerja pegawai Bapak baca itu dokumennya diam dia diam dia Bapak baca ini yang menjadi catatan bagi kita sebagai seorang pemimpin sebagai seorang bagaimana kita menerapkan mekanisme administrasi bagaimana kita menjadikan menajemen kepemimpinan itu betul-betul harus kita awasi benar bagaimana kita memberikan reward ini tadi sama ketika kita diberikan TPP karena ada pengukuran kinerjanya sama dengan kita bilang tadi bahwa setiap program kegiatan itu ada pendanaan yang diberikan untuk person untuk pembelian barang dan jas apa pengukuran kinerjanya itu betul atau tidak standar harga ditetapkan oleh pemerintah atau tidak misalnya dia dua lelang dia juga LPS misalnya tidak ada markap markapan kita melaksikan betul-betul kita evaluasi kinerja staff ini supaya Anda rasakan di provinsi sampai sekarang kita tidak terima TPP karena sekarang pengukurannya semakin diperjelas sehingga sharing dengan pemberian intensif itu tambahan penghasilan kalau kita 12 indikator dulu ada volume risiko beban kerja antara satu OPD tidak sama gini berbeda ada TP nya ada bagi hasilnya juga tapi OPD lain tidak karena ada risiko orang keuangan orang Bapoda beda itu karena risiko pertanggung jawaban ada 12 indikator yang di dalam SKP itu yang harus kita kita combine terhadap ini sekarang terus terang kita kan di provinsi belum dapat TPP ini sementara diukur semakin mendagri dan BPKP dan BPK melihat itu benar ini dari urayan tugasnya dari urayan tugas tusi dari organisasi itu sebesar itu diberikan apa beban kerja begitu bagus juga karena setiap tahun berubah kenapa kebijakan pemerintah kasihan kebijakan pemerintah tidak ada lagi makan mau dihapuskan untuk pegawai pegegelongan sekian karena sudah berbasis IT jadi bisa diukur semua orang kerja urayan tugasnya sudah diperjelas dengan jabatan fungsional sudah jelas apa yang dia lakukan untuk itu jadi ada keterkaitan kita bagaimana internal menilai orang bekerja untuk memberikan gaji intensif Anda lihat saja program dan kegiatan ada batas yang dibikin oleh peneliti APBD bahwa program atau kegiatan ukuran sekian ratus sampai ini hanya sekian honornya 12 atau 5 persen dari itu untuk operasionalnya itu ada takarannya semua jadi tidak seenaknya oh saya mau beli bahan ini bagaimana pembelian barang jasa bagaimana pembelian aset bagaimana pembelian nanti ada sebentar ketika terjadi kesalahan darah termasuk dalam aset apa sudah diidentifikasi siapa pemiliknya bagaimana dia dihapus atau hilang di mana itu pemeriksa tahu tulis konek antara akuntabilitasnya akuntansinya antara keuangan dan barangnya asetnya tidak itu ini semua yang menjadi catatan kita kita menyadari itu maka tidak semudah ke kita-kita melaksanakan tugas itu harus dibicarakan betul betul-betul dilihat kemampuan ini saya minta maaf ketika menentukan job description pada setahkan harus berbasis berdasarkan spesifikasi pendidikan apa betul dia melaksanakan tugas itu spesifikasi pendidikan tepat dengan tugasnya dia di situ itu itu barangkali yang dilihat oleh men karena terlalu banyak pegawai itu tidak jelas kita rasa juga baik di kabupaten provinsi yang tidak sesuai dengan latar belakang ilmu ditaruh situ cerita juga yang bukan latar belakang ini susah tapi kalau orang profesional katanya ASN yang bertalenta dia bisa lakukan itu karena dia paham kemudian aku melihat eksternal saya kira ini tadi saya bilang gaji reward gaji dan promosi kalau orang juga punya berkontabilitas yang baik pasti juga dia diberikan rekomendasi Pak bagus di bagian perencanaan Pak bagus di bidang ini dia kuasai ini juga yang menjadi standar kalau kita berbicara berdatakan smart ASN ataupun ASN yang bertalenta itu tidak perlu kita tapi memang kerja berat itu saya melihat dan menyaksikan pemaparan sekda sekda Bandung Jawa Barat ketika mencari pemimpin dia sudah punya stok dengan orang yang profesional dengan latar belakang pendidikan sudah jelas perorang di dalam rangka pembinaan karirnya jadi cari itu saya belum mampu bikin karena sistem yang yang usai siapa ini yang bicara tolong di orang ya siapa itu saya jadi bicara kasih saya jadi bicara oke eh aku bisa eksternal dalam konteks pemerintahan dalam bentuk akuntabilitas saya kira ini termasuk teman-teman disini adalah ada dari inspektorat ya dari inspektorat tadi adalah bentuk akuntabilitas kepada lembaga pengawas penilai pemeriksa seperti kementerian pandan memang ini secara berjenjang kita lakukan untuk menyampaikan mereka sendiri atau dalam kasus pejabat senior bisa saja jadi ini kinerja dia jadi instansi itu kepada misalnya mendagri kita ke mendagri kita juga ke DPR kita juga ke DPR bagaimana program-program pemerintah pusat yang kita lakukan karena itu sembunyanya dalam mekanisme laporan peningkatan kinerja laporan pelaksanaan kinerja pemerintah kalau di inspektor itu sakit ya iya sakit bu sakit ya itu jadi bagaimana membuat sakit dari OPD masing-masing dinilai oleh inspektorat benar gak cuman pertanyaannya inspektorat merujuk pada keseluruhan apa dia paham seluruh usi renstra RPD RKPD makanya diorang kalau berperiksa 10 hari tapi kalau sekarang sudah pintar semua katanya cuma 5 hari hebat kembali 5 ribu padahal ada target ada target tapi saya kira ini juga bagus Anda mengangkat persoalan pemeriksaan SKP itu mana dilihat dari 52 RPD itu mana yang lebih dominan yang lebih banyak pekerjaannya pada orientasi fisik atau orientasi keuangan ketika bicara keuangan ada juga melekat fisik tapi kalau lebih banyak ke fisik ya OPD-OPD yang besar apakah sesuai dengan prosedurnya atau tidak nah ini barangkali yang akuntabilitas dalam perspektif internal maupun eksternal jadi saya kira kalau saya sudah bicara begini Anda sudah paham itu apa yang saya harus lakukan sebagai seorang administrator bagaimana saya menilai saya curiga juga Anda punya saya tidak tahu apa yang tugasnya begitu SKP sudah tidak naik tidak naik tidak naik tidak naik apa yang dilihat itu apa betul dilakukan ini ini yang menjadi catatan bagi kita kemudian sampai disini ada yang bertanya oke aduh aduh selamat istirahat sorry sorry kita istirahat ya kita istirahat 945 nanti kita ketemu lagi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 aduh bunda deri tepat waktu sekali bunda orang masih pada bertanya mau bertanya nanti saya bantar kan masih banyak waktu tapi mohon izin sebelumnya bunda ini karena sinkronus asinkronus jadi biasanya saat asinkronus peserta ini diberikan tugas kelompok maupun individu setelah itu pembahasannya saat kita masuk di sinkronus jam 1 nanti bunda iya jadi nanti selesai ini saya ada 2 tugas atau begini aja dulu waduh belum selesai semua ini tapi saya pilih subtansinya dapat dipahami ya gitu untuk sementara tapi tidak bisa bu mereka ini harus istirahat juga nanti sebentar saya kasih waktu 30 menit atau 20 menit untuk mengidentifikasi akuntabilitas yang ada pada OPD-nya minimal tusinya apa yang dia harus buat gitu ya apa yang dia harus buat dia eventarisi dulu model-model akuntabilitas apa yang harus saya kira ada beberapa sudah yang saya sampaikan tadi nah saudara saja bagaimana oke kita istirahat dulu ya 15 menit saya juga sobat gabu ini iya 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 makasih bu iya bu iya makasih bu ya silahkan bapak ibu peserta PKA untuk untuk menggunakan waktu break maaf coffee break dengan sebaik mungkin ya hanya 15 menit kita masuk lagi di akhir-akhir slide ibu Dere silahkan bu untuk menggunakan waktu istirahatnya dengan baik terima kasih bu Dian bapak ibu apa tugasnya tadi Pak Dere jelas belum ada lah kun kok telur rajin mbah putus berarti kalau belum ada tunggu saja alhamdulillah tunggu saja siap semangat semangat ya ibu Tina dengan tugas lagi dokter kerja memang jurnalnya siapa yang bicara tadi tuh Pak Amin iya habis habis ibu Tina sudah 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 saya terima sudah saya catat dengan baik memang mantap terima kasih ibu Tina jadi bapak ibu apa namanya terkait yang kita bicarakan kemarin nanti bisa dengan Pak ketua kelas ya karena tadi malam semua di drop di sana dengan Pak ketua kelas nanti Pak ketua kelas juga nanti yang akan mengirimkan ke teman-teman yang di toli-toli kemudian diposo kemudian yang dibanggai dan dibangkep nanti diteruskan dengan dari teman yang dibanggai nanti berhubungan aja dengan Bapak Ibu dengan Pak ketua Pak ketua ini kelihatannya masih sibuk dengan ini karena hari ini ada kunjungan dari Ibu Viva Gubernur kemudian kalau nggak salah tadi malam ceritanya nanti lusa itu ada Pak Presiden juga jadinya yang tadinya dijadwalkan hari Jumat ternyata berubah hari Kamis berarti yang tidak jadi ambil sama Ibu ini tadi malam di drop Pak Ketua sampaikan nanti dari Pak Ketua saja di drop di sana oh siap oke terima kasih terima kasih Makasih Ibu Tina jadi Bapak Ibu sekalian saya tidak baku tadi lagi bakunya Bu minta maaf jadi Bapak Ibu untuk bahan batik kita itu sudah ada sama saya hari ini nanti terserah Bapak Ibu punya waktu saja mungkin ada perwakilan berdasarkan wilayah kota Sigi untuk tadi yang Ibu Tina sudah sampaikan itu nanti saya saya kirim lewat travel tertentu untuk teman-teman di Panggai Poso Tolitoli nanti kita kirim Bapak Ibu yang berkesempatan untuk ambil di jam entah di jam berapa nanti di calling-calling saja barang tersebut ada sama saya jelas kalau Bapak Ibu ambil di jam pagi sampai sore atau malam itu saya masih di kantor kita juga seperti yang Ibu Tina sampaikan tadi persiapan kunjungan pagi ini kita menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur besok itu kunjungan R1 Bapak Ibu tinggal calling saja saya insya Allah kita bisa penuhi semua terima kasih mantap berarti stabilitasnya bos ini berarti yang untuk Sigi batal di kantornya Ibu Agustina ya Tabe batal Pak batal ya semuanya ambil di Pada Tua yes di Biro Umum di Biro Umum jam pulang kantor jam berapa Bapak Iban ya Pak jam pulang kantornya Bapak jam berapa nanti saya kadang di jalan dimana ya intinya Pak saya ditelepon saja karena kemungkinan ini sehari ini saya upayakan kalau bisa saya tidak kemana-mana karena materi tapi kalau ada nanti yang mendesak pantai di jam sore di jam malam itu mungkin saya di bandara atau di di korem atau di di Rujab Pak Bapak Ibu telpon saja sampai sekarang saya masih ada di kantor kalau ada yang berkesempatan mengutus mengutus sebabnya silakan Halo Waalaikum ya Pak Sabri untuk makanan pengawalan itu Alikumsalam Habis saya ganti dari dulu tadi mungkin saya disini monitor Pak Bambang Pak Bambang boleh ambil baju itulah nanti saya lihat dulu bukan baju kain barangkali saya tanya Pak Irwan tadi jam berapa dia ada di luar kalau kita ke kantor gubernur terlalu banyak lagi mau cari ruangan apa semua jadi pas di luar kita tahan di mana tidak kemana itu Pak Ketua jam berapa Pak Ketua saya insya Allah Pak sekarang ini sampai malam masih di kantor oh kalau begitu akhirnya diambil di kantornya Bapak ya boleh boleh Pak mohon maaf Pak mohon maaf Pak Ketua kalau rumah tangga di Biro mana Pak Biro umum umum Biro umum Pak rumah tangga di rumah sendiri Pak rumah tangga sendiri Biro jodoh saya lihat tadi kayak mengantuk-mengantuk betul nanti saling telpon saja Pak Ketua ya siap boleh jangan lupa Bapak Ibu masuk di sesi kedua untuk absennya ya oh ya Budian izin Bu Budian halo Budian Budian ya Pak Budian minta tolong kalau ada teman di Badan Diklet yang bisa diutus ke Biro umum Bu untuk ambil bahan batiknya teman-teman penyelenggara iya Pak iya ke Biro umum aja Bu di bagian rumah tangga untuk ambil bahannya teman-teman penyelenggara oh iya iya insya Allah nanti sebentar saya singgah di situ Pak Irfan baik ya makasih Budian kamu bisa sama-sama Budian tuh tak kancing lagi HP eh eh ah Terima kasih. 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 Soalnya setiap terima telpon atau mau anu langsung putus lagi. Kenapa begitu ya? Karena Bapak pakai data kan? Iya, betul-betul. Soalnya wifi juga. Iya, ada peralihan ke terima telpon yang terbiasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Terima kasih. Kita satu organisasi. kalau ada tujuan. terima kasih. evaluasi kembali. yang terima kasih. masyarakat sekarang sudah makin pintar kita bikin sistem saja, tidak usah sosialisasi, itu sudah inovasi apakah perlu lagi kita pertemuan sekarang sudah ada daring, ini perlu dievaluasi kembali apakah kita perlu sistem bagaimana untuk meng input menerima masukan, apakah kita pergi ke kabupaten kota lagi objek-objek ke kelompok-kelompok itu ini yang perlu mengembangkan standar yang dibutuhkan secara efektif mempromosikan penerbangan pemakaian standar, jadi dipromosikan betul apa standar yang dipakai, misalnya tandar pembelian barang, standar dalam rangka komitmen mutu dalam rangka mutu mutu pelaksanaan itu ada standar standar yang kita harus pakai nah sama dengan ketika kita membeli barang kan ada sudah barang ini dengan merek ini yang klarifikasi ini spesifikasi ini ada standarnya berapa standar harga yang biasa dipakai ini yang perlu dibicarakan jadi kita-kita mau menerapkan akuntabilitas di OPD di lingkungan kita minimal di lingkungan kita di sesama teman itu sesama staff harus disampaikan itu seperti apa kita tidak pakai lagi nanti kalau staff juga dipercayakan menyusun perencanaan dia pakai yang lama-lama padahal sudah ada yang baru ini perlu selalu dievaluasi kemudian bagaimana standar operasi secara ekonomi dan ehnya ini yang standar pemakaian barang yang tepat yang memerlukan waktu lama daripada beli murah tapi tidak efisien itu ini kadang-kadang memang banyak-banyak kita selalu terjebak dengan penyesuaian anggaran tapi pertanyaan saya pertanyaan kita kalau beli yang standarnya di luar kualitas sama deng bohong makanya ketika pembelian barang alat atk dan segala itu-itu terus yang dibeli setiap tahun beli laptop yang standar kasihan jadi saya pikir ini yang perlu yang perlu disepakati bersama-sama dan tentu teman-teman yang ada di pejabat eslon menengah ini yang bisa berperan yang mengkolaborasikan apa peraturan apa isu-isu yang terjadi sekarang apa yang harus apa yang yang dipakai jaman milenia ini harusnya begitu kan jadi ada perubahan-perubahan dan bagaimana lebih mengefisienkan karena banyak sekarang dibuat mensekat birokrasi mensekat birokrasi dengan penguatan sistem-sistem yang itu supaya lebih efektif pelayanan misalnya saya kira banyak sektor pelayanan umum yang Anda lihat sudah dibuat sedemikian berupa dan itu instruksi pemerintah bagaimana meningkatkan pelayanan prima dengan mempersiapkan dan bagaimana menciptakan kolaborasi antara satu sektor dengan sektor lain di dalam mata pelatihan itu kalau kita bicara world of government menyatukan seluruh sektor di dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan banyak banyak instrumen yang dipakai di dalam rangka pencapaian tujuan itu bisa pakai kolaborasi antara satu OPD dengan OPD misalnya supaya tidak tumpang tini misalnya bangun jalan harus koordinasi PLN harus koordinasi PLN air jangan satu kerja tumpang tini bias biayanya saya kira kita lihat sekarang nih banyak sekali yang tidak kolaboratif sehingga penganggarannya tidak efisien kemudian tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu kerangkatan tertentu dalam upaya menonton ini berarti di bulan suatu tolak ukur untuk menentukan sejauh mana kegiatan dilaksanakan telah dicapai tujuan ditetapkan sejak awal agar berfungsi dengan baik dengan merupakan sistem akuntabilitas yang percaya